Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat dengan saya di channel gurame saya Kali ini kita akan melakukan penedaran gurame di media aquarium ya Ini sebetulnya saya sudah janji lama cuman baru bisa saya bikin videonya update-nya Karena ya satu banyak kesibukan kedua lagi saya menyiapkan tempatnya dulu Biar lebih tertata gitu lah gak kayak udah-udah gitu ya Jadi disini saya menggunakan media aquarium dengan ukuran pola Aquarium ini panjangnya satu meter Terus lebarnya ini setengah meter ya Jadi lumayan agak besar dibandingkan yang pertama tidur Jadi ini sudah saya hantapkan airnya sekitar satu hari Ini ketinggian air di 20 cm Jadi apa aja treatment airnya yang harus kita lakukan Oke kemarin saya sudah pasang aerator dengan heater ya Ini saya pakai 100 watt jadi agak gede Karena kolamnya agak gede juga Ini udah saya hidupin kemarin Cuman untuk masa awal nanti kita masukin bibitnya ini jangan kita hidupin dulu untuk aeratornya ya Jadi aerator ini nanti membantu saat ikan ini udah agak besar lah Jadi kebutuhan oksigennya itu udah mulai banyak baru kita hidupan Untuk saat ini yang kita on pakai heaternya dulu Biar suhunya stabil karena disini gak kena matahari ya Jadi harus kita pasang heaternya Oke jadi kita harus Menentu airnya dulu Terus saya tambah lagi ke blumetil ya Maaf karena terjalan jadi punya kendaraan Jadi kita pakai blumetil ini untuk mencegah terjadinya jamur ya Atau lumutnya jadi dia masukin untuk ini kita kasih 2-4 tetes gak apa-apa Oke kita Setelah Kita pakai ini treatmentnya air udah siap Kita siapin bibitnya untuk kita masukkan oke Nah oke sobat ini benihnya yang mau kita masukin ke kolamnya Jadi bisa kita lihat Tanda-tandanya larva ini udah siap masuk ke aquarium atau ke kolam Itu dia udah renang berenang sempurna ya Walaupun kuningnya ini masih ada gak apa-apa Kita bisa masukin ke kolam pendedarannya Jadi dia biasanya muter Terus kalau ada yang sebagian ke dasar Nah ini renangnya dia udah sempurna Kayak ikan sempurna Tapi dia masih ada kuning telurna ini siap untuk kita masukin Oke kita ambil tempat dulu untuk masukin ya bos ya Oke sobat ini ikannya udah saya masukin Masih bisa masukin Jadi akuarium ini kita isi Ini ukur benih 2500 ya Jadi untuk kita hitung setandanya Oke kita masukin dulu ikannya Ini udah kita masukin Bisa kita lihat nanti Nah ini bos ikannya udah kita masukin Jaber kelompok kayak gini Jadi harus kita kasih persembunyian Nanti kita kasih paralon potongan Untuk jaber sembunyinya Biar tidak berkerombol ya Nah ini dia Nanti kita kasih paralon Ini dia bos Larvanya yang baru kita masukin Masih mengumpul di satu titik Jadi dia berkerombol Cenderungnya seperti itu Kalau ikannya Tapi nanti ya pasti menyebar Nah oke sobat Seperti itu dulu Untuk hari ini Pasal awal kita Pemasukan benih ikannya Di media forum ini Jadi Ikutin terus channel saya Untuk update update video Untuk perkembangan Ikan ini ya bos ya Oke jadi untuk saat ini Itu dulu Nanti saya update terus Untuk perkembangannya Oke Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati